Haji Mbai Mulia Sarif merupakan salah satu tokoh penting dalam pendirian Provinsi Banten. Pria kelahiran Pandeglang 4 Maret 1952 ini bukan hanya terkenal sebagai jawara yang turun dari ayahnya, yakni Haji Sarif Hidayat, yang dahulu dikenal pendekar dan pejuang kemerdekaan dari Ciomas. Namun, Haji Mbai juga dikenal sebagai ulama melalui aktivitasnya yang banyak bergulot di medan dakwah. Meski demikian, tidak sedikit langkah yang diambil Mbai mengundang kontroversial. Salah satu langkah berani dan paling kontroversial Mbai yang mendapat suratan luas, dukungan politiknya kepada Habibi dengan mengirimkan para jawara dan santri sebagai bagian dari pengamanan Suha Karsa, manakala ada demonstran yang menolak adanya sidang istri. Terakhir, langkah politik yang diambil Mbai untuk maju di Pilgub 2017, padahal sebelum-sebelumnya Mbai secara terang-terangan menolak tawaran berbagai partai politik untuk maju sebagai kandidat pilkada. Namun, ia tak kuasa menolak tawaran untuk mendampingi Rarno Karno dalam pilkada Banten 2017 lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat saling, penyusupan berbagai partai politik. Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya di Biasi BK dalam acara wancara khusus jika para tokoh. Saat ini, saya berada dikiriman salah satu tokoh Banten, tokoh pendiri profesi Banten yang identik dengan Yayi dan Jawara. Mungkin Anda sudah tidak asing lagi, beliau juga halir di sari saya, Pak Haji Mbak. Selamat sore Pak Haji. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalamualaikum. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah. Ya, Pak Haji, Pak Haji dianggap sebagai tokoh kontroversi gitu ya, lalu kemudian juga dianggap sebagai Jawara sekaligus kiai karena religiusnya Pak Haji. Banyak persepsi yang berkembang juga, termasuk terkait dengan pendirian profesi Banten. Nah, apa tanggapan Pak Haji terkait dengan yang berkembang di Saat Jawa? Ya, setiap orang punya latar belakang masing-masing, punya pengalaman masing-masing, dan itulah yang membentuk mindset seseorang. Buat saya, itu semua tidak penting. Orang mengagap saya tokoh atau bukan tokoh, Jawara atau bukan Jawara, Ulama atau bukan Ulama, itu tidak penting buat saya. Sebab Allah berkiriman yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jangan-jangan tukang beca di depan rumah saya itu lebih mulia, diharapkan Allah dikalikan dengan saya. Lalu Pak Haji, kalau kita bicara tentang Pak Haji Mbaik, identik dengan pendirian profesi Banten. Nah, sebetulnya pada saat itu, seperti apa sih Pak Haji? Termasuk, saya adalah begitu sentralnya seorang sosok Haji Mbaik dalam pergerakan pendirian, proses pendirian profesi Banten. Ya, Alhamdulillah, saya ikut terlibat di dalam proses pembentukan provinsi Banten, yang saya mulai menarik perhatian pemerintah pusat, bahwa di Jawa Barat itu ada Banten, yang jaraknya hanya satu setengah jam dari ibu kota, jadi kondisinya sangat memprihatinkan. Ketika itu, kondisi Banten masih sangat terisolir dan lain sebagainya, dan mulai terlihat, menggeliat Banten ini ketika PT. Krakatau Steel dimulai lagi tahun 1974 oleh Presiden Selato. Nah, kemudian ketika itu saya masih merasakan bagaimana harus kuliah ke Bandung. Dulu kan ada lagu itu naleng-nengkung, naleng-nengkung, gede-gede, gede-jangkung, gede-gede sekolah ke Bandung. Nah, kemudian juga saya sebagai pengusaha betapa merasakan tidak efisiennya. Ketika harus urus proyek, urus tagihan, harus ke provinsi, ke Bandung, yang perjalanannya dulu sebelum ada jalan tol, itu sekitar 8 jam, kemudian jalan tol jadi, itu sekitar 2,5 jam, 3 jam, sekarang kembali ke 8 jam lagi. Nah, untuk itulah saya dengan teman-teman, dengan cara dulu membantu pemerintah dengan melaksanakan hasil Kongres Umat Islam Indonesia. Pertama, lalu kita, Umat Islam di Banten, ditugaskan untuk mengamankan sidang istimewa MPR. Yang kemudian oleh masyarakat disebut dengan PAM Suwakarsa. PAM Suwakarsa itu melaksanakan hasil Kongres Umat Islam Indonesia di Kongres BG yang waktu itu dihadiri oleh seluruh Oremas Islam saat Presiden Habibie. Dan kemudian, Alhamdulillah, pengamanan itu sangat berhasil. Nah, kemudian dengan keberhasilan itu tentu saja Presiden Habibie bertanya, terima kasih masyarakat Banten, apa yang bisa berikan saya bantu untuk masyarakat Banten. Hanya 11 orang waktu itu di ruangan Presiden. Saya waktu Presiden Habibie hampir seminggu tiga kali saat diundang kunstana. Saya sampaikan kepada beliau, Pak Presiden bantu saja pesantren. Di Banten itu banyak pesantren, tapi pesantrennya masih sangat butuh bantuan. Baik, kalau ditulainya direncanakanlah. Maka pada tanggal 5 Februari 1998, beliau berkunjung ke pesantren Darul Iman di Pandeklan. Karena memang beliau sudah sangat kenal baik dengan Allah Ya'am Kiayi Haji Aminuddin Ibrahim. Pak Kiayi Aminuddin Ibrahim ini sering memberikan kultum Ramadan di rumah Pak Habibie. Nah, Alhamdulillah pada saat itu lah saya manfaatkan. Karena tujuan Banten menjadi provinsi ini, kita ingin menjadi masyarakat yang modern. Masyarakat yang modern yaitu masyarakat yang profesional dan efisien. Untuk membangun profesionalitas masyarakat Banten, Alhamdulillah sekarang kita sudah punya banyak penguruan tinggi. Baik negeri maupun swasta. Nah, kemudian sekarang kita jadi efisien. Karena kalau kita ada keperluan dengan pemerintahan provinsi, kita tidak usah jauh-jauh ke Bandung. Kita barangkali tidak perlu nginep bahkan untuk itu. Jadi sangat efisien. Dan profesionalitas juga kita lihat bagaimana sekarang untirta sudah menghasilkan banyak profesor, banyak dokter. Dan juga kemudian ada UIN. Yang tadinya IAIN sekarang sudah statusnya berubah jadi UIN. Ada perguruan tinggi swasta yang tumbuh berkembang. Jadi artinya apa? Masyarakat Banten tidak perlu lagi sekolah ke Bandung. Artinya kalau melihat dari apa yang diperjuangkan dulu, apa sekarang sudah sesuai harapan begitu saja? Artinya kalau seluruhnya ya belum. Tapi kita terus berproses ke sana. Dan yang paling mendasar adalah bagaimana kita berubah mindset. Masyarakat Banten yang dulu sangat risolir ini, di mana pendidikannya tertinggal, kebangunannya tertinggal. Kemudian terutama di daerah selatan. Daerah selatan dan utara bahkan, kalau kita lihat Tangerang begitu gemerlap, tapi kalau melihat utaranya Tangerang juga masih seperti itu kondisinya. Apalagi di daerah selatan dan mudah-mudahan dengan percepatan-percepatan akibat makin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mudah-mudahan kita dalam mencapai cita-cita itu lebih cepat dan kita inginkan. Pak Haji, sekarang ramai tokoh-tokoh para pendiri provinsi Banten berkumpul, beberapa kali mengalami pertemuan. Saya tidak lihat Pak Haji dalam beberapa pertemuan. Apa sebenarnya Pak Haji yang terjadi dengan para tokoh itu? Atau memang Pak Haji menarik diri atau seperti apa? Oh tidak, jadi pada saat pertemuan yang pertama di rumah Pak Haji Aing, saya kebetulan ada tugas yang bersamaan waktunya. Saya harus ke Jakarta dan saya pun pamit kepada AIM. Kemudian yang pertemuan berikutnya, ya kalau memang saya ada waktu, ya mudah-mudahan saya bisa silaturahim dengan. Di sana ada para senior saya, ya karena usianya lebih tua, Pak Haji Aing, kemudian kalau KAWS kan sudah almarhum. Dan tokoh-tokoh yang lain oleh kali itu saya tidak pernah menyatakan, saya ini pendiri, tapi saya ini aktivis pembentukan Provinsi Banten. Kalau pendirikan hanya beberapa orang, kalau aktivis kan banyak. Mungkin saat itu susah dihitung ya bagaimana orang-orang yang terlibat dalam aktivitas sebagai aktivis pembentukan Provinsi Banten. Pak Haji, 2017 masyarakat dikagetkan dengan keputusan Pak Haji yang menerima, terjun ke politik begitu ya, dengan menerima pinangan Rana Karna waktu itu Pak Haji. Memang dalam waktu yang singkat luar biasa, apa sebetulnya pertimbangan Pak Haji? Dari dulu banyak orang yang minta Pak Haji, Pak Haji menerima, kemarin Pak Haji menerima, apa pertimbangannya Pak Haji? Tahun 2000, saya pun sempat dilamar atas rekomendasi Pak Suriyadi Sudirja. Kan masyarakat waktu itu meminta Pak Suriyadi untuk PLT ya, supaya jangan, apa namanya, jangan, Pak Suriyadi kan sebagai putra Banten kan lebih paham lah tentang bagaimana kultur masyarakat Banten. Dan beliau sangat disegangi, sangat dihormati oleh kita semua. Saya bilang, saya bukan orang-orangnya untuk itu. Saya tidak punya cita-cita untuk menjadi birokrat. Biarlah saya berada di tengah-tengah masyarakat. Waktu itu yang telepon saya atas rekomendasi Pak Suriyadi adalah Pak Sadili Karim, ketua PKS ketika itu. Menelpon saya, Kak, kami baru pulang dari Pak Suriyadi dan merekomendasikan kakak. Mohon maaf, dia bilang, Pak, ini Ustadz, itu bukan dunia saya. Silahkan cari yang lain. Saya bilang, siapa? Nah, di PKS kan banyak kader, saya bilang, akhirnya muncullah nama Zulkif Limansa. Gitu, ya, jadi sebenarnya yang diminta kita kutu saya. Nah, kemudian dalam perjalanannya kita tahu bagaimana kondisi Banten, ya. Dengan prestasi ketiga provinsi terkorup di Indonesia, kemudian banyak sekali permasalahan. Dan saya selalu ada di luar. Oleh karena itu, teman-teman yang dulu sama-sama berjuang, beberapa orang, meminta saya. Anda jangan ada di luar kalau begitu. Anda harus masuk ke dalam. Gitu. Saya bilang, saya ini nggak punya partai, nggak punya apa. Gitu. Nah, tiba-tiba nggak tahu gimana ceritanya. Ya, padahal saya waktu itu tidak mencalonkan diri, tidak mendaftarkan. Hanya kemudian saya menginginkan orang yang punya pengalaman di situ. Yang saya dorong waktu itu adalah Pak Taufik Nuriman. Beliau punya pengalaman 15 tahun menjadi wakil kepala daerah, menjadi kepala daerah. Yang saya anggap tidak ada masalah. Nah, itu bagian dari provinsi kususnya. Saya ketua timnya. Saya berupaya bagaimana meminta pada kedua partai khususnya, yaitu P3, kemudian ke PDIP, dan akhirnya mentok. PDIP tidak mau menerima Pak Taufik Nuriman. Tidak bisa ada alternatif, tidak bisa. Tolak. Habis. Nah, kemudian saya mencalonkan beberapa orang, bukan saya. Saya mencalonkan ketua DPP, P3 provinsi, ditolak juga. Wakil ketua DPRD provinsi Banten, Ibu Mufliha, ditolak juga. Bahkan Profesor Soleh Hidayat, saya coba tawarkan juga, ditolak juga. Akhirnya karena waktu sudah tidak ada lagi, kata Sekjen DPP, PDIP, Pak Astro Sani, sudah kalau... P3. P3. Kan P3 dengan PDIP waktu itu kan, Nasdem belum muncul. Udah, kalau gitu, kenapa nggak pambai aja, gitu. Pak, mohon maaf, saya bilang, kalau saya usia sudah tua. Pak, tua mana Bapak dibandingkan Pak JK Wakres? Ya, sepuluh beliau lah, saya bilang. Jadi, nggak ada alasan buat Bapak untuk menolak dengan alasan usia. Saya nggak punya logistik sebelum belak-belakan. Saya tinggal waktu tiga bulan, nggak mungkin saya menjual aset saya untuk... untuk biaya politik, untuk kos politik, saya bilang. Akhirnya dijawab oleh Romy, waktu itu ketum. Gue lah nggak usah mikirin biaya lah. Kasihkan lah dengan PDIP, ternyata saya diterima. Malah ibu mega pengen ketemu saya. Akhirnya saya temuin, dan pertanyaannya juga waktu itu, saya bingung ketika berangkat ke Jakarta, ditemani oleh ibu Mokliha, kalau saya ditanya soal logistik, gimana ya? Akhirnya saya bilang, udah lah, saya nublak-blakan saja. Bahwa saya nggak punya logistik. Nah, begitu saya sampai di PDIP, di sana sedang sidang pleno, dan saya dipersilakan masuk. Pertanyaannya hanya bersediakah Pak Mbaik menjampi Pak Rano menjadi calon wakil Gubernur Banten? Saya juga luar singkat, insya Allah saya bersedia. Tepuk tangan, dan saya dikirakan keluar lagi. Nah, ada pertanyaannya yang menarik terkait dengan Pak Haji yang dicawarkan tiba-tiba begitu. Sementara Pak Haji sebagai ketua tim sesuanya Pak Taufik Nuriman. Bagaimana saat itu Pak Haji mengkomunikasikannya dengan Pak Taufik Nuriman? Saya mendatangi Pak Taufik. Saya sampaikan kepada beliau apa adanya. Lalu saya tanyakan, apakah ini kita berikan ke orang lain? Artinya bukan saya. Jangan. Ya, artinya saya juga maju dengan resku Pak Taufik Nuriman. Walaupun teman-teman yang lain juga banyak yang biasa, resisten lah ya. Apalagi teman-teman yang ke PDIP tidak suka gitu. Tapi karena memang saya sudah merasa ini kehendak Allah, ya saya sendiri tidak pernah berusaha, mencalonkan diri pun tidak, tiba-tiba saya juga dipaksa dan Rano juga menyatakan kalau kakak tidak bersedia, saya juga tidak nyalon. Jadi saya bilang, ini gimana ya kan kata komplik kan? Ya udahlah, kalau gitu kita maju deh dengan catatan. Saya tidak punya apa-apa. Tapi itulah, ya. Karena ini kehendak Allah, saya bilang, pasti Allah langsung jawab. Nah, buktinya apa? Toh, logistik datang mengalir begitu saja dari teman-teman tanpa saya minta. Alhamdulillah, buat saya sih sebenarnya bukan masalah berhasil atau tidak berhasil. Karena itu tuh kehendak Allah juga. Ya, wallahu ya'lamu wa'antumla ta'lamu. Allah maha mengetahui dan kita tidak tahu apa-apa. Jadi buat saya, selama tiga bulan kemarin, bagaimana belajar kursus kilat di bidang politik. Jadi saya tahu dunia politik praktis tuh ya, seperti itu. Kursus ya Pak Haji? Kursus kilat. Nah, pertanyaan saya, terakhir ya Pak Haji. Dari pengalaman itu, apakah Pak Haji tertarik untuk maju lagi di politik atau? Saya tidak akan masuk lagi ke sana. Cukup pengalaman kemarin saja. Sudah sangat berharga buat saya. Dan usia saya kan tahun 2022 itu sudah 70 tahun. Pak Mahathir Muhammad sudah seluruh. Ya, artinya saya tahu diri lah. Ya, saya tahu diri. Setiap orang kan punya kemampuan masing-masing, punya daya tahan masing-masing. Beliau Pak Mahathir Muhammad, kepala sembilan tapi masih fresh. Saya belum tentu. Jadi saya tahu diri saja. Saya hanya akan menjadi teman siapapun yang ingin memperbaiki Banten, yang cinta kepada Banten. Saya akan tetap bergerak seperti itu dengan peran saya yang bisa saya lakukan. Pak Haji, terima kasih banyak ini maaf mengganggu waktunya. Baik, Pernyataan Kamar Banten TV, demikianlah wawancara saya. Selamat tukar di Banten, Pak Haji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.